Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat teknik pendingin kali ini saya akan mengulas tentang mesin pendingin air dryer dan cara kerja serta fungsinya tidak hanya AC, kulkas, serta chiller ada pun sistem pendingin lainnya yaitu air dryer air dryer atau pengering udara berfungsi menghilangkan kandungan wab air pada udara hasil kompresi jadi suatu kompresor udara atau angin yang menghasilkan udara wajib memerlukan air dryer ini oke ini pipa in udara dari kompresor udara yang masuk ke air dryer dan ini pipa outnya yang sudah melewati kita coba ukur temperaturnya disini pipa in temperaturnya 45 derajat celcius dan untuk pipa outnya 33 derajat celcius selisihnya bagus ya jadi udara hasil kompresi dari kompresor udara pasti menghasilkan panas dan otomatis terdapat uap air di dalamnya dan fungsi utama air dryer ini menghilangkan uap air pada kandungan udara tersebut dan ini air kompresor atau kompresor udara mesin penghasil udara dengan cara proses kompresi jadi udara hasil kompresi masuk ke air dryer untuk dihilangkan uap airnya dengan cara didinginkan ya karena sifat uap air akan mengembun pada temperatur rendah pada temperatur rendah dan setelah melewati air dryer udara menuju ke tangki penampungan udara yang selanjutnya udara karena bahaya sekali jika proses suatu produksi atau proses pengecatan produk menggunakan udara dan udara mengandung uap air pasti akan mengalami reject dan NG ya jadi sangat penting sekali ya fungsi air dryer ini semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati